dan bagaimana dengan pergerakan bursa di wilayah Asia. Market saham Asia juga bergerak menguat pada perdagangan hari Senin kemarin dan penguatan sejumlah indeks ini seiring dengan spekulasi ekonomi di China yang dinyatakan juga siap menuju proses pemulihan yang lebih baik. Pasar saham China menjadi lokomotif dari penguatan bursa regional di mana market saham finish di zona hijau. Indeks Shanghai Composite kita lihat naik 2,64 persen kemudian Shenzhen Component menguat 3 persen. Adapun penguatan pasar saham China ini muncul setelah kantor berita Xinhua memberitakan bahwa pemerintah China mencantakan bahwa rencana reformasi baru Shenzhen yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam urusan berbagai bidang bisnis seperti melaksanakan reformasi ekonomi pasar. Dan selain itu para pemodal memantau pergerakan yuan setelah Bank Sentral China merupaya untuk meredam penguatan yuan dengan mengumumkan perubahan aturan yang membuat yuan terkoreksi dalam jangka pendek. Bank Sentral mengumumkan bahwa lembaga keuangan sekarang tidak perlu menyisikan dana cadangan tunai di mana sebelumnya wajib menyisikan dana tunai 20 persen dari jumlah penyelesaian forward yuan sebagai cadangan resiko valuta asing. Langsung saja kita cermati bergerakan bursa Asia Indeks Nikkei di Jepang pagi ini dibuka menguat naik tipis saja 0,1 persen Kemudian Kospi Korea Selatan pagi ini juga dibuka menguat 0,25 persen Sementara State Times penutupan kemarin masih dalam posisi naik 0,77 persen Kemudian Hang Seng mengalami penguatan sekitar 2,2 persen Ini seiring juga dengan saham-saham bank yang listing di bursa Hong Kong yang juga mengalami penguatan Baik itu dia untuk bergerakan bursa Asia Kita beralih ke Indonesia di mana kita cermati indeks harga saham gabungan masih juga mengikuti jejak pasar di bursa regional ISG kita lihat juga masih solid berada di zona positif naik sekitar 0,78 persen atau 39 poin ke posisi 5.093 Investor asing juga masih terus melakukan net sell hingga 104,93 miliar rupiah Baik demikian update dari pergerakan bursa global Kemudian kawasan Asia dan indeks harga saham gabungan sejauh mana Sentimen-sentimen tadi bisa mempengaruhi pergerakan market pada saat pembukaan hari ini Kita akan membahasnya tentunya bersama dengan analis di segmen berikutnya Kami segera kembali